Intro Seperti main 10 pemain, Legenda City pertanyakan kecocokan Erling Haaland dan Manchester City. Kecocokan Erling Haaland dengan Manchester City, asuhan Pep Guardiola dipertanyakan usai penampilan semenjana kontrak Tottenham Hotspur dan Man Utd. Erling Haaland tidak akan bisa membuat Manchester City berkembang dan Pep Guardiola sejatinya tak pernah menginginkannya. Itu menurut bekas geladang City, Hidmer Hamann, yang merasa keunggulan Haaland sangat bertolak belakang dengan apa yang membuat tim asuhan Guardiola begitu dominan. Striker 22 tahun tersebut yang baru saja hijrah ke Etienne dengan harga 51 juta pounds, tampil beringas dan telah mengemas 25 gol dalam 20 penampilan di Liga Primer Inggris. Total 31 gol dalam 28 penampilan lintas ajang. Dia membukukan 7 gol dan 11 laga pasca Piala Dunia. Yang artinya rataan golnya menurun drastis dibandingkan dengan sebelum jeda Piala Dunia. Ditambah penampilan yang minim konstribusi kontrak Tottenham dan di Manchester United bulan lalu. Kecocokan Haaland dengan The Citizens dan Guardiola pun dipertanyakan. Kekuatan Haaland adalah kebalikan dari kekuatan Man City. Man City sangat sukses karena mereka menguasai bola. Punya ritme, punya kecairan dan saling berbagi gol. Sekarang mereka kedatangan pemain yang jarang terlibat permainan. Seolah main 10 pemain. Tak peduli berapa gol atau hat-trick yang dicetak. Kalau tidak salah, Man City mencetak lebih sedikit gol di tahapan yang sama dibandingkan musim lalu dan poin mereka juga lebih sedikit. Haaland bagus kalau Anda bermain copat. Sementara City mengumpan 30 hingga 40 kali sebelum menusuk pertahanan lawan. Dan itu bukan gaya bermain Haaland. Saya tak menyangka dia akan ke Man City karena dia pemain yang sebenarnya tak pernah diinginkan ke Guardiola. Bani Munchen pinjam Joy Cancelo dari Man City tanpa biaya spesial pun. Kepindahan Joy Cancelo ke Bani Munchen pada deadline day bursa transfer musim dingin 2023 memang mengejutkan. Pasalnya, back asal Portugal itu telah menjadi andalan di squad Manchester City. Tetapi secara tiba-tiba dipinjamkan. Usut punya usut. Faktor keretakan hubungan dengan pelatih Pep Guardiola disinglilir sebagai salah satu alasan hengkangnya Cancelo. Namun Cancelo membantah hal itu dan menyebutkan bahwa kepindahannya ke raksasa Jerman hanya demi mendapatkan menit bermain reguler. Fakta baru terungkap bahwa kepindahan Cancelo ternyata benar-benar dilakukan secara gratis. Bayern tak membayar apa-apa kepada Man City dan hal ini diunggapkan oleh Hasan Salihamizik. San direktur menyebutkan bahwa hubungan baik dengan Man City membuatnya bisa meminjam Cancelo. Fakta bahwa Cancelo bekerja tanpa bayaran transfer adalah karena jaringan. Kata Salihamizik dikutip bolaspor.com Sejatinya, koneksi baik yang terbentuk antara Bayern dan Man City belum berlangsung lama. Tepatnya dimulai pada tahun 2020 lalu. Awal mulai hubungan baik kedua tim tersebut adalah dengan dibelinya Lerosen dari Man City. Peminjaman Cancelo ini disertai opsi pembelian dengan harga 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Legenda MU Kasihan Lihat Manchester City Dari Neville bersimpati kepada Manchester City. Aturan finansial yang dirasa jadi abu-abu bikin The Citizens dalam posisi jadi terdakwa oleh Premier League. Manchester City jadi terdakwa oleh Liga Primer di awal pekan ini. Man City dituduh melakukan setidaknya 100 pelanggaran terkait finansial klub. Ancaman hukumannya adalah pengurangan poin, degradasi, pencopotan gelar juara, dan paling celaka diusir dari Liga. Dari Neville, legenda Manchester United menyampaikan pandangannya perihal musibah yang dialami oleh Manchester City saat ini. Neville tersirat mengungkapkan kalau peraturan finansial fair play tampaknya masih abu-abu. Saya bukan penggemar peraturan finansial fair play sih. Saya bersimpati kepada Manchester City. Jika sepak bola adalah tentang kesinambungan, Manchester United mungkin akan selalu memenangkan Liga. Pendapatan mereka sangat tinggi, sehingga mereka akan memiliki begitu banyak uang untuk dibelanjakan pada pemain. Ketika Man City mulai menghadirkan sponsor atau pendapatan komersial yang lebih tinggi dari Manchester United, El Madrid, dan Liverpool, orang akan mulai berpikir ada yang salah. Dalam skala global, City tidak pernah bisa sebesar abu dalam soal kekuatan, mungkin dimaksud popularitas red. Lionel Messi dan Kylian Mbappe dorong PSG rekrut bintang Manchester City ini. Lionel Messi dan Kylian Mbappe mendorong partisansion main untuk merekrut bintang Manchester City. Bernardo Silva menyusul tuduhan Liga Primer Inggris terhadap The Citizens. Seperti dilansir Expressport, juara Liga Primer Inggris itu telah dituduh melakukan 115 pelanggaran aturan keuangan. Situasi tersebut bisa membuat Man City terpaksa berpisah dengan sejumlah pemain top. Bernardo Silva, yang menjadi salah satu pilar tim asuhan Pep Guardiola, telah dikaitkan dengan kepergian dari Etihad belakangan ini. Di kutip sportsgida, situasi Man City saat ini membuat potensi keluarnya Silva dari klub semakin besar. PSG diakini akan mengawasi kondisi itu dengan cermat. Klub Raksasa Liga Prancis 1 itu dikatakan sedang mempertimbangkan langkah untuk pemain internasional Portugal. Trio PSG yakni Kylian Mbappe, Lionel Messi dan Neumar semuanya mendorong agar Silva pindah klub. Penyerang PSG, Kylian Mbappe, mantan rekan setim Silva di AS Monaco dan direktur olahraga PSG, Luis Campos sama-sama bekerja sama untuk memastikan Silva berakhir di Park des Princes musim panas mendatang. Silva telah menjelaskan di masa lalu bahwa dia ingin meninggalkan Manchester City dan tujuan impiannya adalah Barcelona. Geladang flamboyan itu telah gelisah di luar lapangan di Etihad untuk waktu yang cukup lama. Dia dikabatkan telah diminta untuk meninggalkan klub pada musim panas 2021. The Citizens juga dengan senang hati membiarkannya pergi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!